Puncak arus balik lebaran terjadi di Terminal Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan. Ribuan penumpang diberangkatkan dengan tiga kapal Tujuan Samarinda, Kalimantan Timur, dan Nunukan, Kalimantan Utara. Ribuan penumpang memadati Terminal Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan. Para penumpang telah membanjiri pintu masuk dermaga, bahkan sebelum pintu dibuka. Petugas keamanan dan kepolisian harus bekerja ekstra, mengatur antrean para penumpang. Bercatat, 4.790 penumpang bertolak dari Pelabuhan Nusantara Parepare pada hari Sabtu. 3.319 penumpang tujuan Samarinda, Kalimantan Timur, dan 1.471 penumpang dengan tujuan Nunukan, Kalimantan Utara. Baru pertama kali, selama 4 tahun. Oh, baru balik lagi ya? Memang sekarang balik karena mau sekolah hari Senin atau gimana? Sudah masuk kolah hari Senin, Pak. Oh, sudah masuk kolah hari Senin, ya. Mengantisipasi ledakan arus balik, kantor Keseyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Parepare menambah satu kapal untuk mangkut penumpang tujuan Samarinda, Kalimantan Timur. Di Pelabuhan Parepare, kita menambahkan satu armada menuju ke Pelabuhan Samarinda, di mana kapal tersebut kita siapkan untuk menambahkan satu kapal ini karena penumpang di Pelabuhan Parepare antusias paling banyak untuk siap untuk arus balik menuju ke Kalimantan. Puncak arus balik di Pelabuhan Nusantara Parepare terjadi mulai hari Sabtu hingga hari Minggu. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, ANews melaporkan.